Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini, Selamat Kuelva melaporkan dari Soekabungi, Jawa Barat Ingin rasanya memberikan sebuah edukasi Betapa seputir telur ini Yang menurut riset kami Merupakan kapsul visi terbaik Karya anak negeri Dimana puyuh adalah endemik asli milik Indonesia Bapak dan Ibu serta rekan-rekan petani puyuh se-Indonesia yang saya panggalkan Betapa tidak Telur puyuh yang saya periksa Dalam laboratorium Embryo Biotek Hindu Sungguh sangat mencengangkan Dimana Rekan-rekan bisa melihat Bahwa protein yang terkandung di dalamnya adalah 10,7 Dengan kandungan omega 3 lengkap 6,8 Sorry, 68 Miligram per 100 gram Omega 6 1.876 Dan omega 3, omega 9 5,071 Dengan kandungan selenium 0,06 miligram per 100 gram Disini bisa kita lihat Ternyata karbohidratnya 0 Dengan kalori Sebesar 1.139,64 Kilokalori per 100 gram Inilah Saya hari ini ingin memberikan edukasi Betapa tidak Banyak sahabat-sahabat kita Menyampaikan Telurnya kaya akan omega 3 Telurnya kaya akan omega 6 Tetapi Sistem Pemasakannya Atau perbusannya Perlu kita tahu Bahwa omega 3 dan omega 6 itu akan hilang Setelah melalui pemanasan 60 derajat Celcius Berarti Kita makan apa dong Kalau omega 3 dan omega 6 nya direbus pada seluruh 60 saja sudah tidak ada Ampas Kami berusaha untuk memberikan edukasi Bahwa Telur kuyuh kami Ternyata Di laboratorium itu adalah Bebas salmonella Boleh kita memberikan edukasi Kaya akan omega 3 Kaya akan omega 6 Kaya juga akan omega 9 Tetapi Pertanyaannya adalah Telur siapa Yang recommended Atau yang berani memberikan rekomendasi Dikonsumsi dalam bentuk mentah Kami mungkin satu-satunya Petani puyuh Yang memberikan edukasi ini Secara baik dan benar Kenapa? Kita bisa saksikan Kita ambil satu telur ini Kemudian kita akan pecahkan telur ini Nanti terbukti sekali Ya Ini adalah telur Yang saya ambil dari farm sendiri Yang baru keluar tadi Sekitar 3 menit yang lalu Dan kita bisa lihat Telur puyuh SKF Itu telur puyuh yang kaya akan omega 3, 6, dan 9 Ini lihat Dia akan bisa dicubit Nah Inilah Edukasi Karena dia Bebas salmonila Maka saya berani Mengkonsumsinya dalam bentuk mentah Wow Mempublikasikan kaya akan kaya akan omega 3, omega 6, apalagi omega 9 Seharusnya harus dikonsumsi dalam bentuk mentah Tetapi ingat Telur itu harus bebas salmonila Hari ini kami mencoba Untuk apa tidak Kami pernah Mempublikasikan Karya kami Capaian Pondok Wira Usaha Puyuh SKF Telah memenangkan rekor Indonesia Pembagian telur puyuh Dan Di lokasi dan jumlah terbanyak Kami pernah berbagi ini Dan Pada tahun 2015 Kami laksanakan ini Dan satu kebanggaan besar Kami pula sudah mendapatkan rekor dunia Makan telur puyuh Secara sentak oleh siswa terbanyak Di Indonesia Dan mendapatkan rekor pengakuan Rekor dunia muri Ini yang akan kita coba Sampaikan kepada teman-teman semua Bahwa omega 3 Omega 6 Dan omega 9 Yang ada di telur puyuh Sangat kaya sekali Sehingga Kita wajib mengkonsumsinya Sebagai kapsul gisi Dan isu mengenai kolesterol tinggi Yang Banyak dikembar-kembarkan oleh media Bahwa puyuh sebanyak 3640 mg per 100 gram Adalah Berita Yang harus ditelusuri kebenarannya Karena ternyata Sejatinya telur puyuh itu Hanya mengandung kolesterol Kisaran antara 200 Sampai 450 mg per 100 gram Yang sudah kami buktikan Di laboratorium Sukovindo Di UGM Di Kementerian Pertanian Di Balintan Kemudian di Embryo Biotechindo Kemudian Di BBPT Dan terakhir Kami peksa lagi Di sebuah Lembaga yang cukup Pernama yaitu LPPT UGM Lembaga laboratorium Pengujian terpatu Meli UGM Ternyata Menyatakan Telur puyuh Hanya di kisaran 200 mg per 100 gram Salam sukses Semoga langkah inovasi ini Bisa diikuti oleh teman-teman semua Mari Ketanipu Indonesia Semoga ini bisa Mengedukasi semua Terima kasih Wa pilih topik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih